Bagi kalian yang belum tahu, kapal perusahaan USS William de Potter milik Amerika sering dinobatkan sebagai kapal paling sial di Perang Dunia Kedua. Kapal ini pertama kali menjalani misi pada tahun 1943 untuk mengawal USS Iowa secara rahasia yang tengah membawa rombongan Presiden Franklin de Roosevelt ke Afrika Utara. Dari sinilah kesialannya dimulai. Ketika akan berangkat, jangkar de Potter tidak sengaja merusak pakar dan sekoci kapal di dekatnya. Keesokan harinya, kapal ini berulah lagi dengan tidak sengaja menjatuhkan peledak kedalaman dan membuat panik konvoy. Kemudian saat latihan di perjalanan, torpedo milik de Potter yang diarahkan ke Iowa lupa dilucuti peledaknya. Semua awak lalu ditangkap namun Franklin de Roosevelt tidak memberikan hukuman. Olah lainnya adalah menembak markas militer Amerika, menembak jatuh tiga pesawat Amerika, dan juga tidak sengaja merusak kapal USS Luz. De Potter akhirnya tenggelam karena serangan pesawat kamikasi. Beruntungnya semua awak kapal selamat dan tidak ada yang mengalami luka fatal.